Ada in my love, bikin cireng dan juga cireng kuah Mumpung lagi hujan-hujan kayak gini, hari ini kita hidup buat bikin cireng dan juga cireng kuah Pertama kita bikin dulu adonannya, tepung tapioca, garam, penyedap dan juga lada Ini kita aduk-aduk dulu sampai rata Nah kalau udah rata kayak gini, langsung aja taruh di atas kompor dan nyalakan apinya Aduk-aduk kembali sampai rata, sampai membentuk adonan kayak gini Terus diangkat-angkat, biar matangnya tuh sempurna, rata semua Dan ini tuh udah lengket-lengket dan bisa jatuh sendiri kayak gini, kalian bisa lihat Kalau udah membentuk adonan kayak gini, kita campurkan dengan adonan tepung terigu Lalu uleni aja sampai rata Nah kalau udah rata dan kecampur semua, tinggal dibentuk-bentuk aja kayak gini Ini aku bulet-buletin dulu, terus setelah itu baru digepeng-gepengin kayak gini Jadi bentuknya tuh lebar-lebar gitu Dan teksturnya tuh melar-melar kayak gini, lalu kita tarik-tarik lagi biar agak lebar Setelah itu panaskan minyak dan goreng cireng Dan tenang aja, ini cirengnya tuh aman, gak bakal merdak-merdak Tunggu sampai mengembang dan kering Kalau udah mengembang dan kering kayak gini, aku pencetin biar di dalamnya tuh juga ikutan matang dan juga kering gitu di dalamnya Lalu angkat aja kalau warnanya udah kemasan kayak gini Dan ini dia finaly looknya, cirengnya udah siap dihidangkan Pas banget dimakan pas lagi hujan-hujan kayak gini, cirengnya apalagi masih anget Dan ini pas aku belah, jujur ini masih panas banget, langsung aja aku gigit Dan masih panas juga ya ampun Dan teksturnya tuh mulur banget, lalu ditambahin saus, buh enak banget Dan ini tuh bikin aku gak berhenti buat makan si cireng ini Dan pas lagi asik-asiknya makan kayak gini, ternyata tuh adik aku udah nyiapin cireng yang versi kuahnya Dan videonya tuh gak aku buat, karena emang yang buat tuh adik aku yang versi kuah ini tuh ditambahin sama telur, daun bawang, dan juga bumbu-bumbu kayak bumbu sebelah gitu Tapi ini tanpa kencur Dan bawang kaldunya tuh udah wangi banget, ketambahan daun bawang sama telur Dan cirengnya tuh yang crispy, mulur-mulur gitu, anget banget di mulut Apalagi pas hujan-hujan kayak gini, ditemenin sama cireng, apalagi ada cireng kuah juga, buh siadu banget Nah, kalian tim yang mana nih, versi yang kuah atau yang digoreng? Kalau aku sih suka dua-duanya, apalagi tinggal makan kayak gini Makasih yang udah nemenin eksperimen hari ini Thank you so much for watching, see you on another video, bye-bye Hari ini temenin aku masak ikan nila bakar Ini masih ada stok ikan nila di kulkas, jadi mari kita eksekusi hari ini Pertama ikannya tuh aku keluarin dulu dari kulkas, karena masih beku Selanjutnya siapin dulu bumbunya, bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, lalu diulang aja sampai halus Kalau udah halus kayak gini, panaskan minyak, tumis semua bumbu yang udah aku lek tadi Tambahkan gula merah, tumis sampai layu Kalau udah keliatan kering kayak gini, tambahkan air dan kecap secukupnya, lalu aduk aja sampai rata Dan tambahkan lada bubuk secukupnya, aduk kembali Lanjut ikannya tuh udah aku cuci, lalu aku goreng terlebih dahulu Setelah matang kayak gini, lanjut aja kita eksekusi Perbumbuan udah siap, ikan juga udah digoreng Celupkan ikan yang udah digoreng tadi ke dalam bumbu yang udah kita buat Lalu untuk panggungannya, aku pake pan kayak gini aja Tinggal taruh ikan nila di atas pan, dan olesi bumbu berkali-kali biar bumbunya tuh meresap Bolak-balik aja sampai matang, dan ini udah keliatan kering Bumbunya tuh juga udah merata, dan meresap ke dalam ikan nilanya Langsung aja diangkat deh And finally, ikan nila bakar udah siap dihidangkan Untuk sambalnya, aku pake sambal terasi, dan juga sambal kecan Tambahin lalapan tomat, kubis, dan juga tim Makannya tinggal suir aja ikan nilanya Tambahin sambal kecap, dan juga sambal terasi Sambal kecapnya tuh aku taruh di atas ikan nilanya Dan kasih lalapan tomat Rasanya tuh bener-bener enak banget Bumbunya tuh meresap ke dalam ikannya Tambahin sambal yang pedis manis Ditambahin seger dari sayuran tomat Meskipun effort, tapi rasanya tuh bener-bener seneng banget Karena rasanya sesuai dengan ekspetasi Makasih yang udah nonton, and see you bye-bye